Ya, Pemirsa kita ke informasi selanjutnya di mana kita akan melihat laporan langsung di pasar Tebet di mana ada rekan Refika Sibarani. Ya, Refika, Refika silakan dengan informasinya terkait harga ayam potong dan juga capai. Ya, Marlin dan Pemirsa memasuki pertengahan Juni hingga awal Juli 2019, harga sejumlah kebutuhan bahan pokok di pasar tradisional kian mengalami kenaikan. Salah satunya terjadi di pasar Tebet Timur, Jakarta Selatan, tempat saya melaporkan saat ini. Komoditas bahan pokok yang mengalami kenaikan cukup drastis ini terjadi pada harga daging ayam potong, di mana harga sebelumnya ini hanya mencapai Rp24.000 per kilogramnya, namun kini bisa mencapai sebesar Rp28.000 hingga Rp30.000 per kilogramnya. Dan ketika kami tanyakan kepada para pedagang daging ayam, mereka mengatakan hal ini terjadi lantaran pasokan daging ayam yang semakin menipis, berbeda dengan halnya ketika pada memasuki bulan puasa hingga Hari Raya Idul Fitri kemarin yang cukup banyak pasokannya, dan membuat harga daging ayam ini cukup turun. Namun saat ini kenaikan harga daging ayam ini terjadi, dan berbeda halnya dengan harga daging sapi ketika kami pantau di pasar tradisional ini, sekalipun memasuki sebulan sebelum Hari Raya Idul Adha, ini memang harga daging sapi masih di harga yang normal. Selain itu, harga bahan komoditas pokok lainnya yang mengalami kenaikan juga terjadi pada cabai merah yang mengalami kenaikan cukup drastis, yakni dari harga Rp40.000 per kilogramnya kini mencapai Rp80.000 per kilogramnya. Begitu pula dengan harga tomat yang sedikit mengalami kenaikan, yakni dari harga Rp10.000 per kilogramnya kini mencapai Rp20.000 per kilogramnya. Dan hal ini pun kami menanyakan kepada para pembeli, namun beberapa dari mereka mengatakan bahwa hal ini tidak dipermasalahkan, karena mereka mengatakan bahwa bahan pokok yang mengalami kenaikan ini, yakni harga daging ayam maupun cabai merah, ini memang paling banyak diminati atau disyari oleh masyarakat, baik itu untuk mereka berjualan maupun untuk kebutuhan sehari-hari. Namun bisa kami informasikan untuk harga sembako lainnya, seperti gula, minyak, dan beras, ini masih di harga yang normal. Demikian yang bisa kami informasikan, Marlin. Ya baik, Refi Kasibarani melaporkan langsung dari Pasar, Tebet Jakarta. Selamat bertugas kembali.